Untuk membantu penanganan COVID-19, Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Polda, Sumatera Selatan kini memiliki alat terapi plasma convalesan. Alat ini berfungsi meningkatkan imunitas bagi pasien COVID-19. Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Polda, Sumatera Selatan kini memiliki alat terapi COVID plasma convalesan satu-satunya di Indonesia. Alat ini bertujuan meningkatkan kekebalan antibody bagi pasien positif COVID-19. Alat terapi plasma convalesan yang dimiliki Rumah Sakit Bayangkara Polda, Sumatera Selatan kini berfungsi untuk melakukan penanganan pasien positif COVID-19 dengan cara mengambil plasma pasien yang telah sembuh dari COVID-19 dan dimasukkan pada pasien positif yang masih dirawat. Pengambilan plasma dilakukan dengan tahapan yang dipastikan aman dan cocok untuk pasien, sehingga pasien positif dan masih dirawat dapat kembali pulih dan memiliki imun tubuh yang kuat setelah disuntikan plasma ke pasien yang dirawat. Plasma pasien yang sembuh dari COVID-19 bisa mengeliminasi atau mengimobilisasi virusnya. Kapolda Sumsel Irjen Polisi Eko Indraheri menyatakan, Polri telah memiliki alat untuk membuat plasma convalesan yang pertama kali dimiliki Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Indonesia. Kita juga menggunakan terapi plasma combination, ini yang hanya ada di Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang. Terapi ini sampai sekarang sudah ada 37 orang yang sudah di-scraining, jadi sebelum diambil darahnya di-scraining dulu, dan yang menu syarat ada 13 orang. Plasma convalesan ini salah satu terapi alternatif yang kita berikan ke pasien untuk mempercepat penyembuhan, di mana di dalam plasma pasien yang sudah sembuh dari COVID-19 itu sudah ada antibody atau kekebalan terhadap virus COVID-19. Hingga saat ini terapi plasma convalesan telah melayani puluhan pasien COVID-19 yang berhasil dilakukan penyembuhan. Dari Palembang, Muhammad David, AI News, melaporkan.